Bersadakoh lah kayak sumber air, terus kayak oksigen juga gitu. Jadi kita Alhamdulillah lah kita bisa membantu orang lah dengan yang tidak terasa sama orang itu. Setelah mengenal Abah Nanan, saya lebih ekskolog lagi di bidang seperti apa, di madunya juga ke Abah Nanan. Amparan hijau yang membentang dari puncak gunung Akwila di alam yang indah ini, serasa dalam buayan mimpi. Tuhanku atas karunia dan ridomu, karena takbirmu aku bisa sampai disini menikmati rizkimu. Keindahan alam yang nyata ternyata bukan dalam mimpi. Oh alamku, kau bersatu dengan hidupku, kau bersatu dengan desah nafasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Dan marilah kita bersodakoh, karena sodakoh merupakan kegiatan amal yang luar biasa. Termasuk ngurus leweng atau mengelola hutan. Dan Alhamdulillah sekarang saya di hari pertama tahun 2024 atau 1 Januari 2024 berada di puncak Akwila, Blok Cikanyere, Kecematan Sukaresmi, Kabupaten Cianyur, Jawa Barat. Ini adalah lahan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dan dikerjasamakan dengan KTH, ada tiga kelompok disini. Insya Allah, kita akan berbincang-bincang dengan yang bersangkutan. Like, subscribe, pijik loncengnya, serta komentarnya. Mudah-mudahan berkah dan berkembang channel Mangdan. Subhanallah. Terima kasih supportnya. Sampai dengan hari ini adalah. Ya sudah mencapai sekian, tapi jam tayangnya kurang. Sombong amat ini, aki-aki. Oke. Dari hal kecil menjadi besar tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Namun diperlukan ekstra sabar, fokus, dan tentu saja penuh rasa tanggung jawab. Ini merupakan proses alami dan dibuktikan oleh para pejuang lingkungan ini. Masya Allah. Dan saya sangat beruntung bisa bersilaturahim bersama mereka. Dan berbincang-bincang dengan Kang Nanan, selaku penanggung jawab teknik lapangan dari anggota KTH Laduni sebagai berikut. Penghijauan, Pak. Penghijauan yang sistemnya agroporestri, yang tanamannya bersifat ya tanaman kehutanan sama perkembunan saya. Kayak jeruk, terus alpukat, terus kopi, terus rambutan, jambu. Banyaklah. Banyaklah pokoknya. Saya berapa-berapa macam, bermacam-macam tanaman yang mengandung bunga. Tadi saya melihat sutup madu itu apa? Oh ya, makanya kita menanam buah-buahan itu yang mengandung nektar dan tepung sari, Pak. Kayak kopi, kayak ini jambu kan, rambutan, terus kapokranu juga, terus kalianra juga. Itu kan, itu kan tanaman kehutannya kayak kalianra, terus damelina, kapokranu, terus sonokeling, terus apa itu yang... Kayu manis juga, Pak. Yang mendukung ke lebah kita juga dan yang mendukung juga ke lestarian alam, Pak. Buat itu ya, konservasi tanahnya di sini. Setupnya ada berapa? Apanya? Setup madu. Setup madunya kalau yang jenisnya itama itu sekarang baru ada 16. Insya Allah kita pecah lagi, diperbanyak lagi. Produksinya sudah? Produksi, sudah produksi, Pak. Itu madunya sudah ada. Kalau Bapak mau nyecipin, silakan aja. Bisa dibuka juga itu kotak-kotaknya, dilihat, gitu, dibuka. Terus konsumen madunya ada? Konsumen madunya juga ada. Kalau konsumen yang di sini juga ada yang suka ke sini, itu Pak Edi Prabu, Pak. Juga dia pengobatan juga. Seperti apa, totok telur itu. Terapi-terapi totok telur juga dengan ambil madunya dari saya. Buat pengobatan juga, juga buat kesehatan juga. Di sini ada tiga kelompok tani, ya, kelompok tani Tarunatani, KTH Tarunatani, KTH Laduni Mutiara, terus KTH Raharja, yang millennial itu. Masing-masing punya kawasan, Pak, itu. Sudah diatur bloknya, ini blok yang Tarunatani, ini blok yang Raharja, ini blok yang Laduni Mutiara Lestari, gitu. Terus bagaimana perasaannya? Perasaan kita senang sekali, satunya kita ada lokasi di sini, terus keduanya lagi berserakolah kayak sumber air, terus kayak oksigen juga, gitu. Jadi kita, Alhamdulillah lah, kita bisa, ini, bisa membantu orang lah dengan yang tidak terasa sama orang itu, gitu. Assalamualaikum, Kiprabu. Waalaikumsalam, Sampu Rasu. Sampu Rasu. Ini katanya, produser madu, ya? Betul. Alhamdulillah, saya kebetulan ke sini untuk membeli madu, madu tewel. Madu tewel. Terkenal dengan apa, madu tewel atau terigot, atau apa, letyset. Terus maksudnya untuk apa? Itu maksudnya untuk apa, untuk kebiasanya untuk pasen-pasen yang biasa diterapi. Jadi ada untuk herbalnya juga. Oh, ini dokter herbal. Insya Allah, ya. Luar biasa. Kebetulan di sini suka sering beli juga madu-madu ke abah kanan, insya Allah. Terus diminum atau di gimana? Diminum biasanya, gitu. Diminum untuk, kalau untuk pengobatan biasanya di, apa, langsung diminum, gak usah dicemput sama air. Kalau untuk kesehatan disempurkan dengan air biasanya, gitu. Seperti itu. Ada-ada air banyak sekarang, Alhamdulillah. Setelah mengenal abah nanan, saya lebih-lebih eksplor lagi di bidang seperti apa, di madunya juga, gitu, ke abah nanan biasanya. Pasiennya dari mana saja, tuh? Pasiennya, Alhamdulillah, sih, udah dari mana, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti dari Sukabumi, dari Bandung juga ada, Alhamdulillah. Jakarta, gitu ya? Jakarta juga, Alhamdulillah ada, insya Allah. Oke, sukses terus. Amin, insya Allah. Antara. Sampu rasun, sampu rasun, rahayu. Walaupun mujizah sekarang murah, ya kita nikmati aja lah. Siapa aja yang mau lah, silahkan gitu. Kalau buat di makan masa, jangan buat dijual aja. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain suasana, lain kesempatan, termasuk mungkin ini ada lanjutannya. Tampak kaki di puncak akuilah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun.